Memperingati kemerdekaan Indonesia ke-79 dan meningkatkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat, Pabin Kantip Mas bersama Lurah Bungus Barat membagikan dan langsung memasang bendera merah putih di sejumlah kapal nelayan yang berada di perairan bungus tepatnya di perlabuhan perikanan samudera bungus pada Kamis pagi. Bendera merah putih yang dibagikan ini langsung dipasang di kapal-kapal nelayan yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pabin Kantip Mas ke Lurahan Bungus Barat Bripka Riki Novialdi mengatakan bendera merah putih yang dibagikan sebanyak 79 helai. Kegiatan ini dilakukan karena mulai berkurangnya jiwa nasionalisme di tengah masyarakat. Sumatera itu Lurah Bungus Barat mengaku masyarakat saat ini masih kurang peduli untuk memasang bendera di bulan Agustus. Dan diharapkan dengan kegiatan bagi-bagi bendera ini kesadaran masyarakat untuk memasang bendera kembali tumbuh. Ini saya bersama dengan Lurah, Kelurahan Bungus Barat, membagi bendera sebanyak 79 bendera dalam rangka memperingati Hari Hood RI K79. Jadi kita bagi-bagi bendera ke kapal-kapal yang ada di Kelurahan Bungus Barat karena ini dermaga termasuk yang terbesar juga di Indonesia. Ini kan sudah hampir masuk ke pertengahan bulan Agustus, ini kenapa baru sekarang membagikan? Karena saya sebagai Baping Katimas Kelurahan Bungus Barat bersama Lurah, kami sudah ngobel di sebutaran wilkum Kelurahan Bungus Barat. Jadi kami melihat masih ada masyarakat kita yang belum memasang bendera merah putih atau yang mengganti bendera merah putih yang tidak layak dengan yang lebih layak. Sebagai pemerintah Kelurahan Bungus Barat, ada tiga pilar, ada Baping Katimas dan Baping Sa, memastikan memenitor di wilayah tetorial Kelurahan Bungus Barat, baik di darat maupun di wilayah perairan di pantai, memastikan seluruh sektor masyarakat, baik itu pelaku usaha, masyarakat biasa, untuk menaikkan bendera selama satu bulan penuh dalam rangka Hari Pulau Tahun Kemendekaan Republik Indonesia K79. Itu tadi di darat saja atau sempat ke tengah laut tadi Pak Lurah? Ya kedua-duanya Pak, kita pastikan warga di rumah, di darat di rumahnya dan kemudian di laut, di kapal-kapal nelayan dan kapal-kapal lainnya di wilayah di teutorial Kelurahan Bungus Barat.